Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube saya Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara menyimpan video yang sudah diedit di Canemaster ke galeri handphone kita Buat kalian yang belum tau, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai Oke guys langsung aja kita mulai tutorialnya, silahkan kalian langsung aja buka aplikasi Canemasternya Disini saya buka aplikasi Canemaster, kita tinggal tunggu, nah seperti ini Kemudian disini ada proyek-proyek yang sudah kita edit Kalian bisa buka aja salah satu proyek yang ingin kalian lanjutkan editnya Kalian bisa buka aja disini Nah seperti ini ya, kalian bisa lanjutkan edit kalian jika kalian belum selesai Namun jika kalian sudah selesai, kalian bisa langsung export aja ya guys disini Kalian klik aja Nah selanjutnya kalian bisa lakukan penyetingan resolusi Kalian pilih yang Full HD 1080p ya Ini bisa kalian naik turun-naik turun, kalian pilih yang ini aja Kemudian untuk frame rate nya adalah 30 saja ya Dan kalian bisa atur kualitas videonya Saya sarankan untuk yang tinggi ya guys ya Jika sudah kalian bisa klik export Oke guys disini proses export nya sudah selesai Kalian bisa lihat ini adalah hasil video yang sudah di export dan bisa kalian langsung upload ke youtube kalian Untuk mengupload ke youtube kalian, kalian bisa tekan tombol share yang ada disini Selanjutnya kalian bisa langsung upload ke youtube guys ya Nah seperti itu Kemudian untuk cara yang kedua, ketika kalian masuk ke dalam posisi seperti ini Dan kalian bisa pilih video kalian Dan untuk mengexport nya, kalian bisa langsung tekan tombol share yang ada disini Kalian klik dan nanti akan muncul ke halaman export seperti ini lagi Dan kalian bisa atur ulang ininya Jika sudah kalian bisa export ya guys seperti tadi Nah untuk melihat hasil export dari kenmaster Kalian bisa buka aja file manager yang ada di handphone kalian Kemudian kalian pilih video Nah disini kalian akan menemukan video yang tadi sudah kalian export dari kenmaster guys ya Oke guys, begitulah tutorial dari saya Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Jika ada pertanyaan silahkan komentar Dan buat yang belum subscribe Klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya Terima kasih sudah nonton sampai akhir Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton